Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Farid Al-Habim Oke guys, kali ini saya akan coba memperbaiki satu buah mesin cuci merek Sub Dengan kerusakan pulsatornya tidak berputar Alias tempat bagian pencucinya itu tidak berputar, tidak berfungsi Mesinnya masih hidup Ada bunyi dengung Ini suara mesin, artinya mesinnya masih bagus Kita akan bongkar dulu Pertama-tama langkah Pertama kita buka dulu yang belakang Lalu kita cek Nah ternyata funbellnya lepas Nah itu, ini funbellnya lepas bukan saya yang lepasin ya Ini lepas sendiri Nah Nah ini sepertinya pulinya bermasalah Ini keadaan pulinya itu merek ya Nah saya sudah bisa nebak ini kerusakan itu ada di ini, puli Ini namanya puli Nah ini kita bisa ganti pulinya aja ada jual Atau kalian tidak mau beli baru Kita bisa cari di tempat rongsokan Biasanya itu banyak Paling 5 ribu Sampai Ya 5 ribu lah Paling-paling Oke selanjutnya kita coba bongkar dulu bodinya Kita lepasin baut-bautnya Dengan kerusakan yang tadi Bagian pulinya kita sudah tahu Berarti itu wajib kita bongkar Nah sekarang kita cari tahu Kenapa puli itu rusak Kenapa puli itu bisa sampai miring seperti itu Makanya kita harus bongkar dulu Saksikan terus video ini Kalau bisa jangan di skip ya teman-teman Karena disini ada ilmunya Buat kalian yang sudah support channel saya Saya ucapkan terima kasih Semoga selalu dimurahkan rejeki Dibilih kesehatan selalu di sana Oke Nah kita cek dulu ya Nah sekarang bodinya sudah terbuka Lepasin selangnya dulu Ini proses Ini ya Untuk bukain pulinya ya Pulinya itu akan saya ganti yang baru Nah kelihatan kan Muternya sudah Sudah rusak Muternya sudah Tidak searah lagi Nah jelas-jelas Kerusakannya ada di puli ya Nah ini sepertinya ada yang Koyak ini Pecah Nah ini tempat bautnya itu pecah Jadi masalahnya ini ada di Baut Bautnya sudah karatan Jadi baut Kepala bautnya itu putus 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 Otomatis dia Terpaksa Mutar juga Ya akhirnya Makan diri dia Bisa pecah Kita bongkar dulu Ini proses Untuk ngelepasin baut dulu ya Ini bautnya susah dilepas Bautnya masih tinggal nih Kepalanya putus Hmm pecah ya Tenang Nanti kita ganti yang baru Nah sekarang ini saya akan coba Lepaskan bautnya dulu Ini sepertinya agak susah ini Ngelepasin bautnya Putus Sepala bautnya Nah teman-teman Ini pulinya sudah dapat Sudah saya beli di toko Ini baru ya Bukan second ya Baru Saya beli ya di toko Harga juga sangat-sangat terjangkau Nah jika Kalian Punya masalah seperti ini Mungkin kalian bisa Coba perbaiki sendiri Sebenarnya gampang Kalau untuk mesin cuci itu Sebenarnya gampang sekali ya Untuk servis sendiri Nah ini Ketika sudah selesai pemasangan Insya Allah tidak ada Kerusakan yang lain Sudah tinggal pakai Selesai pemasangan ini Tinggal pasang bodi-bodi Pasang semua Pasang baut Sudah selesai Selamat menikmati 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 selamat menikmati